Banyaknya korban jiwa dalam tragedi kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten hingga mencapai 44 orang, salah satunya dipicu oleh faktor kelebihan kapasitas lapas. Lapas kelas 1 Tangerang yang kapasitasnya hanya 600 orang, diisi hingga 2072 narapidana. Tidak hanya lapas Tangerang, sejumlah lapas di tanah air lainnya juga mengalami kelebihan kapasitas. Sebanyak 44 narapidana meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda lapas kelas 1 Tangerang, Banten, Rabu, dini hari lalu. Banyaknya korban jiwa dalam kebakaran di blok C2 lapas kelas 1 Tangerang ini dipicu berbagai faktor, termasuk kelebihan kapasitas lapas. Humas dan protokol Dirjen Pemasyarakatan Rika Prianti mengatakan lapas kelas 1 Tangerang mengalami kelebihan kapasitas hingga 245 persen. Kapasitas lapas kelas 1 Tangerang hanya 600 orang, namun jumlah narapidana mencapai 2072 orang. Sementara itu, khusus blok C yang terbakar kapasitas hanya 40 orang, namun diisi hingga 122 orang narapidana atau kelebihan kapasitas hingga 205 persen. Kalau kondisi lapas tentunya, kompor kapasitas ya. Dari kapasitas yang harusnya 900 saat ini terisi 2069 orang. Dan kekuatan penjagaan di setiap sifnya adalah 13 orang. Tentunya memang bukan jadi alasan, tapi itulah tantangan yang harus kami hadapi. SOP tentunya tetap berjalan, apalagi SOP dalam penanganan kebakaran seperti ini. Selain lapas kelas 1 Tangerang, sejumlah lapas di Indonesia lainnya juga mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi paling parah terjadi di lapas kelas 2A bagansi api-api riau yang mengalami kelebihan kapasitas hingga 846 persen. Kapasitas lapas ini hanya 98 orang, namun diisi hingga 927 narapidana. Kemudian lapas kelas 2 Payakumbu, sumbar yang mengalami kelebihan kapasitas hingga 422 persen. Lapas kelas 2A Kerobokan, Bali, 387 persen. Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta, 282 persen. Untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas ini, Menkopol Hukam Mahfud MD menyatakan pemerintah berencana membangun lapas baru dengan memanfaatkan lahan tanah sitahan kasus BLBI. Saya katakan, kalau orang membangun itu kan perlu uang dan perlu tanah. Saya katakan, sudah saya yang cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektare. Nanti kita cari biayanya. Dari mana ribuan hektare ini? Saya akan, saya sudah bicara dengan Pementerian Keuangan tadi, Tanah-tanah yang dari BLBI, yang sekarang kami kuasai itu, Oke nanti kalau lembaga pemasyarakatan perlu berapa? Di 2 hektare. Di sebuah Indonesia. Kasus kelebihan kapasitas berbagai lapas di Indonesia ini dimilai sebagai persoalan sistemik, Termasuk karena sistem pemidanaan yang berlaku. Karenanya, untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas, Harus ada perubahan sistem pemidanaan secara mendasar. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!